Intro Polda, Sumatera Utara dan Polres Batubara bersama dengan ribuan warga dari lintas elemen masyarakat menanam pohon mangrove di pantai Batubara sepanjang 62 km. 60.000 pohon mangrove akan ditanam di wilayah pantai timur Batubara. Masyarakat bersama TNI Polri secara serentak turun ke pantai untuk menanam pohon mangrove. Penanaman pohon mangrove dimulai dari Pantai Alam Datuk, Kuala Tanjung, kecamatan Seisuka, Batubara. Selain untuk menahan abrasi air laut, penanaman hutan mangrove juga dapat menyerap emisi karabon sebanyak 4-5 kali lebih besar dari hutan daratan. Penanaman hutan mangrove juga dapat mendukung menurunkan emisi gas yang ada di kawasan industri Kuala Tanjung. Menurut Kapol Res Batubara AKBP Robin Simatupang, hutan mangrove ini juga dapat memperbanyak perkembangan biota laut dan terumbu karang. Dengan demikian juga dapat menambah penghasilan nelayan tradisional khususnya yang berada di wilayah Batubara. Penanaman hutan mangrove ini merupakan program porring yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI. Nantinya diharapkan juga dapat menambah panjangnya napas bumi dan dapat mengurangi pemanasan global. Pertama ini produk yang cukup baik bagi masyarakat rantai dan masyarakat nelayan. Mampu masyarakat di pedaratan, karena efek daripada abrasi akibat erosi pasang surut itu bisa mengibarkan malapetaga bagi masyarakat. Nah ini upaya yang dibuat oleh Kapolda, melalui Kapol Res yang hari ini menanam bakau secara serentak. Ini luar biasa perhatian terhadap masyarakat di pinggiran, yaitu di pinggiran pantai Sumatera Utara. Ada berapa pohon yang ditanam itu? Ini lebih kurang 60 ribu. 60 ribu pohon ditanam di pinggiran pantai sepanjang desa Kuala Indah, Kuala Indah, Kecamatan Menanggeras. Kegiatan hari ini penanaman mangrove di pantai Dato ini yang tujuannya untuk pelestarian hutan mangrove. Pelestarian hutan mangrove ini nantinya apabila ini hutan mangrove sudah lestari, tentunya tanaman mangrove ini dipergunakan untuk selain dari menjaga abrasinya pantai, dia juga untuk pertumbuhan daripada biota laut, seperti ikan, terumbu kayak, karang akan tumbuh. Sehingga nanti bisa membuat pendapatan daripada nelayan itu makin tinggi. Imbuan kepada masyarakat apa? Imbuan kepada masyarakat untuk menjaga, menjaga kelestarian mangrove secara menyeluruh sepanjang pantai. Dan jangan menebangin pohon mangrove ya, nanti kalau pohon mangrove ditebangi, akhirnya masyarakat juga mendapat dampak ikan akan makin berkurang. Tapi kalau pohon mangrove lestari, ikan akan bertambah, pendapatan nelayan akan makin tinggi. Di akhir kegiatan penanaman pohon mangrove, Polres Batubara bersama Forkopimda membagikan sembako gratis untuk para relawan dan masyarakat kurang mampu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Triubata TV, Salam Triubata.